Intro Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke anak-anak kelas 7 Kelas 71, kelas 72 dan 73 Apa kabarnya kalian hari ini? Oke semoga Semua selalu dalam keadaan yang sehat Walafiat ya anak-anak Amin amin ya rabbal alamin Oke hari ini Miss Rifqi akan Menunjukkan kepada kalian Tutorial bagaimana cara Membuat kerajinan tangan Dari tisu Dekopage ya Tisu apa anak-anak? Tisu dekopage Oke perhatikan ya anak-anak ya Namun sebelum kita mulai Yuk kita baca bismillah dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Oke anak-anak perhatikan Kebutuhan barang-barangnya ya Apa saja Oke yang pertama Disini ada tisu dekopage nya Jadi nanti kalian disini Tisunya boleh motif apa saja Tidak masalah Oke yang kedua Kalian nanti membutuhkan Plastik ya Kalian membutuhkan plastik Ini yang kedua Plastik-plastik apa saja ya Anak-anak ya Yang penting berwarna bening Oke selanjutnya kalian Membutuhkan kuas Ya anak-anak ya Lalu selanjutnya Kalian membutuhkan lem Disini lemnya harus lem fox ya Anak-anak ya Lem kayu Mereknya lem fox Nah ini yang sudah Miss Rifki Pindah ke wadah kecil-kecil Seperti ini Agar lebih mudah Nanti dalam menggunakannya Nah untuk lemnya Kalian tambahkan sedikit saja air ya Sekitar 1 sendok setengah air Airnya air apa saja Air putih ya Oke selanjutnya Disini ada yang namanya cat Ya disini cat akrilik Contohnya seperti ini Anak-anak ya Yang sudah Miss Rifki Tuang kuadah kecil seperti ini Lalu kalian juga nanti bisa Menggunakan warna apapun Sesuai selera ya Ini hanya contoh saja Dari Miss Rifki Nah kalian pindahkan Ke wadah kecil seperti ini Agar nanti Lebih mudah digunakannya Oke selanjutnya Apa saja barang-barangnya Selanjutnya yaitu Kalian membutuhkan Sponge ya Nana ya Sponge pencuci piring ya Nanti kalian bisa Bagi dua seperti ini ya Lalu yang terakhir Ini masih juga Sponge-nya ya Disini sponge-nya Yang Miss Rifki klet ya Bagian atas dari sponge pencuci piring Lalu selanjutnya Disini ada Papan talenan ya Nana ya Yang ibu kalian suka buat masak Apa wadah untuk memotong Motong sayuran Buah-buahan Di dapur ya Oke Selanjutnya Yuk kita mulai dengan Pembuatan karya deko page-nya Perhatikan baik-baik Oke Nana Sekarang selanjutnya ya Kita mulai pada tahapan Pembuatan karya deko page-nya Yang pertama Yang harus kalian lakukan Yaitu Kalian Ambil lemnya Lalu setelah itu Kalian Bisa disini Lumuri semua Ke bagian talenannya ya Dilumuri ya Nana ya Kalian Lumuri lemnya Sesuai dengan wilayah yang kalian butuhkan saja Untuk nanti menempel tisunya ya Oke Kita sisikan dulu lemnya Setelah itu Kalian buka ya Anak-anak Buka bagian tisu Karena disini tisu deko page-nya itu memiliki tiga lapis Yang pertama Yang kedua Ya Yang kedua Nah Yang ketiga Nah kalian gunakan Lapisan yang terakhir Yang ketiga ya Yang paling tipis ini ya Yang ada gambarnya Kalian buka pelan-pelan Seperti ini Buka pelan-pelan Hati-hati ya Dalam membukanya Oke Ya sudah ya Nah ini sisanya Yang sisanya kita sisihkan Oke selanjutnya Kita pakai Yang Ada gambarnya ya Pada lapisan terakhir Pelan-pelan kita tempel ya Anak-anak Ini kalian jangan sampai Menunggu kering ya Karena ini harus Dalam keadaan yang masih lembab Untuk menempelkan tisunya Oke Tempelkan Oke Pelan-pelan saja Kita pastikan dulu Semuanya menempel ya Dengan secara Merata Oke Boleh lakukan dari Samping kiri Lalu samping Kaman ya Atau dari atas Ke bawah Atau dari bawah Ke atas boleh untuk meratakannya Pelan-pelan saja ya Oke Nah setelah kalian Tampilkan seperti ini Kalian wajib Menekan-nekannya Ya Menekan-nekannya Untuk memastikan Tidak ada lipatan-lipatan Dalam tisu Atau tidak ada Rongga-rongga udara yang Masih masuk disini ya Anak-anak Oke kalian tekan-tekan Tekan-tekan Nah untuk bantuan Kalian menekan-nekan Untuk memastikan Tidak adanya rongga udara Kalian menggunakan Plastik ya Plastik disini Kalian letakkan Lalu tadi menggunakan Yang hijau Sisa dari Sponj pencuci piring ini ya Kalian Ratakan seperti ini ya Oke Kita tekan Pelan-pelan Tekan lagi Pelan-pelan Ya Pelan-pelan saja Nah kenapa kita melakukan Seperti ini ya Anak-anak Untuk memastikan Tidak ada lipatan ya Sekali lagi Mis sampaikan Untuk memastikan Tidak adanya Lipatan-lipatan Tisu Atau rongga-rongga udara Yang masuk Di celah-celah Tisu ini Oke Kalian tekan-tekan Hingga Agak sedikit Menipis ya Jadi dia Menyatu dengan Talonannya Oke Kalian tekan-tekan Lagi pastikan Sehingga tidak ada Rongga udara Yang masuk Oke Pastikan semuanya Sudah Rata ya Anak-anak ya Pastikan semuanya Rata Tidak ada Rongga udara Dan tidak ada Lipatan-lipatan Tisunya Yang menggumpal Oke Sudah Sekarang Tahap selanjutnya Kalian Ambil kuas Ya Atau Kalian Jika nyaman Menggunakan busa Juga tidak apa-apa ya Oke Disini Dikit saja Ya Ambil sedikit saja Kalian pastikan Disini Tidak terlalu banyak Lemnya ya Oke Boleh Menggunakan kuas juga ya Oke Disini Kalian Tekan-tekan ya Nah Kalian tekan-tekan Disini Kalian tekan-tekan Oke Kenapa dilakukan Lagi seperti ini Karena Agar Sedikit-sedikit saja ya Agar Tisunya menempel Dengan baik ya Nana ya Oke Sedikit-sedikit saja Ditutup-tutup saja Pastikan samping Kanan-kiri Talenannya Ini rapih ya Dengan tisunya Oke Ini tidak ada Tisu yang Miss Rifki buang ya Sisanya ya Jadi disini Miss Rifki pakai Semuanya tisunya Oke Buat agak sedikit lembab Untuk tisunya Agak menempel dengan baik Ketalanannya ya Oke Kita tunggu kering dulu Selama 5 menit ya Oke Setelah kalian menunggu Selama Menunggu kering ya Selama 5 menit Atau lebih Boleh Untuk memastikan Benar-benar kering ya Nana Setelah itu kalian Lapisi Dekopage tersebut Dengan Pernis ya Agar Mengkilap Oke Oke Ini kita pastikan dulu ya Ini sudah benar-benar kering Ya Karena tadi sudah di Jemur ya Oke Sudah benar-benar kering ya Sekarang Kita bisa mengaplikasikan Furnisnya ya Pelan-pelan saja ya Nana Oke Kenapa menggunakan furnis Agar tisunya nanti terlihat glossy Ya Atau mengkilap ya Dan Tisunya pun nanti Jika terkena air Ini akan terlindungi ya Jadi Tidak rusak Tisunya Tahapan dalam melakukan furnis ini Kalian bisa lakukan Dua sampai tiga kali ya Nana ya Namun Pastikan dahulu Lapisan furnis yang pertama itu Harus benar-benar kering terlebih dahulu Nah nanti kalian boleh Nanti aplikasikan Furnisnya lagi Dua sampai Tiga kali Karena nanti hasil akan Benar-benar bagus Dan mengkilap Glossy ya Nana ya Sudah terlihat ya Tuh ya Sudah terlihat Mengkilap-kilapnya Apalagi ini nanti Kalau sudah kering ya Lebih bagus lagi ya Oke Pelan-pelan saja Ini nanti area yang telah kita berikan furnis nanti Ini akan mengeras ya Jadi kena air pun tidak masalah Seumpama kena air ya Tidak masalah Tidak akan rusak tisunya Karena sudah ada lapisan furnisnya Oke Sudah terlihat ya Sudah terlihat Oke Terlihat Mengkilapnya Sudah mulai glossy Tuh ya Bagus ya Nana ya Oke Setelah ini Kalian Boleh Sesuai selera kalian Masing-masing Sesuai dengan selera kalian Masing-masing Boleh kalian hias ya Namun Tentu saja Menunggu furnisnya kering terlebih dahulu Nanti kalian bisa hias dengan Aksesoris tambahan ya Tidak pun Tidak mengapa ya Nah kalian bisa tempel seperti ini ya Nah Seperti itu ya Kalian bisa tempel ini Dengan menggunakan lem tembak Ya disini Nah ibu akan mencontohkan beberapa contoh Dari rikopage yang telah ibu buat ya Nah ini contohnya Seperti ini Seperti ini ya Nah ya Anak-anak ya Kalian bisa tambahkan dengan tulisan-tulisan Seperti ini Oke Atau kalian Buat seperti ini Ya Oke Nah ini Catnya Dilakukan secara asal Agar kesannya Rustic-rustic Seperti itu ya Oke Ini seperti ini Atau Kalian bisa juga Membuat Nah Dari Karya rikopage ini Menjadi Wadah kunci Ya Nah Menjadi tempat kunci Seperti ini ya Oke Gantungan kuncinya pun Dibuat dari kunci yang sudah tidak terpakai Nah Seperti itu ya Boleh ya Sesuai selera Kalian ingin tambahkan Aksesoris apapun Oke Sampai disini dulu Tutorial Pembuatan Karya dari Dukopage Dari Dari Burifki Semoga apa yang Burifki sampaikan Untuk kalian bermanfaat ya Nah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax